Halo guys, halo semuanya kita ketemu lagi ya guys ya seperti yang terlihat guys disini ada banyak multitester ya ini multitester-multitester yang udah pernah kita pakai ada yang dipakai cuma sebentar ada yang dipakai udah lama dan ada yang udah nggak dipakai lagi oke ini juga sedikit saran atau sedikit rekomendasi kira-kira mana multitester yang cocok untuk temen-temen khususnya teknisi guys ya atau service HP lah oke ini yang pertama dulu pertama kali kita pakai ya yang pertama kali kita pakai yang ini ini ngomong-ngomong ya ini ngomong-ngomong semua baterainya kita yang ini enggak enggak baru sih enggak baru tapi enggak baru tapi belum terlalu lama yang ini juga yang ini kalau yang ini baru guys karena ini udah lama nggak dipakai multitester yang ini ini baterainya baru yang ini juga baru tapi udah nggak fungsi karena mungkin terlalu lama banget nggak dipakai cuma setelah beli itu pun setelah beli itu pun kita cuma pakainya cuma sekali kemudian nggak dipakai lagi dan untuk temen-temen yang mau service-service di dunia HP kira-kira mana yang cocok ini sekali lagi versi saya setiap teknisi memiliki pedoman atau apa ya dasar yang berbeda-beda atau kesukaan atau trik atau apapun itu yang berbeda-beda dan silahkan mau dipakai silahkan nggak silahkan ini tapi versi saya ini untuk yang pertama dulu pertama kali kita pakai yang ini ini udah lama banget menemani kita kurang lebih dua tahun ya sekitar dua tahun dua tahun atau berapa lah nah ini bahkan tiga tiga tahun kayak ini terus ngukur tegangan pengukur jalur-jalur di HP biasanya pakai yang ini ya dan sebagainya lah ini kita pakai udah lama banget sekitar tiga tahun setelah itu kenapa kita beli yang ini dari sini kau beli yang ini ini udah mulai terasa error awalnya saya kira error guys ya ini udah mulai terasa error jadi kita beli ini waktu itu seinget saya ya itu kita coba ngukur jalur dari laptop intinya kita butuh 19 volt tapi disini kok molah-molah gitu guys voltnya itu kayak ganti-ganti gitu ya kita 19 volt itu enggak 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 berhenti 19 volt dia kadang ke 30 kadang yang ke-40 gitu jadi kalau misalnya ini kita teskan ini kita kasih di 3,8 guys ya kalau kita atas di sini tuh ini udah nggak normal oh bukan guys ini hitam nih yang merah 3,8 ini masih oke sih ini kita kasih 3,8 volt masih oke kemudian dulu itu kayak molah-molah gitu dan kemudian tetangga kita itu yang digital nggak ada guys jualnya guys adanya cuma yang analog kayak gini ini yang paling bagus katanya terus kita coba kita pakai ya oke 19 volt dia kayak enak gitulah untuk vol-vol awal mulai ya tapi ternyata setelah kita pakai itu kita malah kebingungan karena kita udah sebelumnya pakai ini pakai ganti ke ini itu kayak kita itu kayak kebingungan sekali lagi ini setiap orang memiliki proses yang berbeda-beda guys ya ini jadi kalau untuk cek jalur seperti ini dia kalau semakin dekat jalurnya itu semakin besar nilainya jadi angkanya itu lebih besar guys jadi nah kayak gini ya maksudnya kita ukur jalur yang ini guys misalnya kita ukur jalur ke yang ini guys nah itu semakin besar angkanya ini kalau disini semakin kesini gitu loh jadi ini kalau semakin besar itu semakin dekat jalurnya tapi kalau ini kayak semakin jauh arah-arahnya kayak kesini jadi kalau ini besar di otak saya itu kalau ini angkanya besar itu harusnya angkanya juga kesini tapi ternyata nggak semakin kesini itu semakin kecil untuk ininya ya untuk jalurnya itu semakin dekat gitu semakin kesini semakin dekat bukan semakin jauh nah intinya kayak gitulah saya sendiri juga kurang bingung untuk eh kurang bingung kurang pandai untuk menjelaskan kayak gituas intinya kalau ini angkanya semakin besar itu ini malah geraknya itu semakin dikit jadi kalau semakin dekat jalurnya atau semakin kecil angkanya itu geraknya itu semakin kesini jadi analogi kita itu kayak kebalik gitu guys harusnya kalau semakin tinggi nilainya itu harusnya semakin kesini ya jadi kalau pakai ini semakin tinggi nilainya itu malah semakin kesini semakin kecil nilainya malah semakin kesini nah itu jadi bingung kita kita nggak pakai lagi kita beli yang ini ya ceritanya beli yang ini nah beli yang ini pun ini belum terlalu lama di sini mungkin sekitar 6 bulan atau 7 bulan yang lalu atau berapa ya lupa guys Nah setelah beli yang ini itu kita mengalami kayak hampir sama dengan yang ini jadi setelah kita beli yang ini masalahnya hampir sama dengan yang ini keakurasian dari pengetesan volt itu masih kayak nggak akurat guys baterai yang harusnya punya 3,7 volt 3,8 itu bisa terdeteksi 19 volt juga guys dan ini harusnya bunyidit loh ini posisi disini harusnya bunyidit ya Nah terus kita pakai yang ini lagi dulu kayak gitu ya terus ini kalau yang ini dulu kita puter-puter kayak gini dia bisa normal nah kayak gini dia bisa normal lagi Hai loh ini kok sungguh ini guys ya nah ini bisa normal lagi gini nah terus ini juga kan ini jarumnya yang kita punya ini guys ternyata sama masalahnya ini kalau kita puter-puter gitu dia bisa kayak jadi kayak bunyi nanti guys tuh kan ini kayak harus puter-puter gini dulu kemudian dia bisa kayak lu baru bisa punyidit nah masalahnya ternyata disana bukan dari ininya ya ternyata masalahnya memang ada di puterannya ini terus setelah di setelah kita tahu masalahnya puterannya karena puterannya ini yang bermasalah itu kita coba cek buka guys ini kalau teman-teman perhatikan ternyata itu ada kayak ini guys ya perlu kita buka juga kasih biar kita tahu ya ya pokoknya gini aja nanti kita buka nanti kita buka dia setelah kita review semuanya nanti daripada lupa guys ya awal mula kita beli ini bagaimana itu biar nanti nggak lupa oke sini aja nah terus setelah beli ini kita itu beli yang ini yang warna hitam ini guys Hai nah beli yang warna hitam ini karena melihat sekilas itu melihat di shopee ya kita belinya dari shopee melihat di shopee itu kayak yang multitester yang ini itu enggak perlu pakai yang ini jadi kalau mau beralih mode itu enggak enggak diputer-puter kayak gini tinggal dipencet kayak ininya mungkin ya itu kayak modenya itu kayak berubah gitu ya kita beli yang ini nah kita beli yang ini itu cuma dua hari guys ternyata ternyata keliru guys yang kita beli itu harusnya yang ini jadi kalau yang ini tombolnya set kalau yang ini auto jadi sebenarnya ya sama aja ya sama aja ini kalau misalnya dia kita mau ukur tegangan itu otomatis jadi tegangan guys misalnya gini ya ini tadi 3,8 ya itu walaupun menunya auto itu bisa tuh wikin akhirnya 3,2 guys Oh iya ini berarti nggak akurat gimana nah ini 3,8 harusnya ini yang ini 3,8 guys 3,8 jadi otomatis ya jadi kalau untuk ukur tegangan itu di otomatis ke tegangan 3,8 disini ada volnya tuh ada simbol volnya disini guys ya terus kalau misalnya kita ukur jalur ya langsung aja enggak perlu enggak usah berubah mode itu kalau di ini ya secara itu kita enggak perlu berubah mode tuh langsung otomatis simbolnya berubah menjadi kayak ini guys kayak ini ini sama ya kita kan disini butuhnya disini ya jadi kita enggak perlu enggak butuh mode tuh langsung berubah sendiri tapi masalahnya itu kalau kita mau cari shot susah disini guys kita mau cari shot itu susah disini susahnya gimana karena dia auto ya kadang-kadang mencari komponen yang shot itu setengah-setengah enggak itu dia enggak masuk ke sini jadi kadang-kadang kayak berubah-berubah gitu masalahnya nah otomatis kita langsung beli yang ini besok dua hari atau tiga hari berikutnya itu kita langsung beli yang ini kalau yang ini ini yang versi manual ini yang auto ini yang manual walaupun ini juga ada mode autonya ada mode autonya ini selisihnya cuma Rp20.000 harganya ada mode autonya tapi walaupun ya auto sama sih tuh langsung ke tegangan kayak gitu ya langsung ke jalur kayak gitu kalau kita mesti mikir ke jalur kalau kita ke vol juga sama guys kita bisa langsung tahu volnya berapa itu kalau di mode auto kayak gitu guys ya Nah itu langsung ada sini volnya tapi kalau yang ini itu kita bisa berubah mode dengan cara tekan tombol setnya ini guys nah ini ke vol kemudian ini vol yang lebih besar untuk yang set listrik segejar kita bisa yang AC tuh kemudian ini yang untuk jalur jadi otomatis ke jalur jadi kalau misalnya kita mau cari komponen yang shot itu lebih cepat pakai yang mode ini jadi dia langsung ke mode otomatis ke mode yang itu guys tuh langsung ketemu ya memang untuk jalur guys nah gitu guys ya kalau yang ini agak lama kalau yang ini kadang-kadang malah berubah bukan ke jalur guys kalau yang ini kadang-kadang malah misalnya kita mau ke ke antena ini kayak bingung dia kayak berubah-berubah gitu kan ini ke jalur antena nih padahal yang kita butuhkan juga untuk ininya guys nah untuk kayak gini ya yang kita butuhkan ini berubah-berubah bingung dia 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 nggak bisa mendeteksi kalau ke ini masih bisa tuh untuk yang bunyi ditnya ini kalau untuk mencari komponen yang shot agak susah nah untuk kelebihannya yang ini ya itu tadi guys ya nggak perlu pakai mode ini jadi ini tetap akurat ini yang menyebabkan nggak akuratnya nanti kita buka setelah ini kita pilih yang mana yang cocok guys ya jadi kalau untuk saya pribadi itu sekarang saya justru saja pakai yang warna merah ini yang sering kita pakai yang warna merah ini kalau yang ini ya kalau untuk mencari komponen yang shot lebih mudah yang ini lebih mudah yang ini jadi ini ya delay ini ada delaynya guys walaupun kita udah ke mode ini ke mode Mopo igu guys simbolnya atau deoda mode itu istilahnya misalnya kita ke komponen yang saat ini ya langsung itu dia nggak langsung kayak nggak tit nggak langsung gitu ini kalau disini langsung begitu namanya langsung tit gitu guys kayak ini langsung tit itu kan kayak susah tuh nggak langsung bunyi tapi kalau kita tegankan agak lama dia baru bisa bunyi guys jadi kalau cuma gini aja dia nggak langsung bunyi jadi kalau misalnya kita mau cari komponen shot itu kan biasanya kita sering gini guys nah cepet-cepet cari biar cepet ketemu gitu guys ya ini nggak bisa jadi ini harus diiemin dulu tuh diiemin kemudian diiemin lagi baru bisa bunyi dicek diiemin lagi baru bisa bunyi jadi kalau cepet itu nggak bisa tuh nah tapi kalau yang ini enaknya yang ini itu bisa langsung bunyi guys jadi langsung tekan itu langsung bunyi kayak bisa cepet gitu guys jadi misalnya kita mau cari komponen yang saat itu enaknya yang ini tuh langsung bunyi yang mana yang bunyikan nah walaupun angkanya belum angkanya belum menunjukkan ke nol itu dia masih angka banyak-banyak itu dia udah bunyi guys tuh kalau misalnya dia terhubung dengan ground dia langsung bunyi tuh lebih cepet ini kalau untuk cari komponen shot yang lebih cepet tapi kalau untuk bisa bicara akurat itu yang ini lebih lebih akurat guys jadi contoh kalau misalnya kita ukur komponen saya biasanya kalau ukur jalur itu yang merah kalau di ground ya kalau di sini tuh sana ada 21,42 k kalau di sini nilainya beda lagi guys tuh tinggal kita membiasakan aja guys kita tinggal membiasakan aja tuh jauh banget ya 600 berapa itu makanya walaupun saya pakai yang ini yang ini masih tetap kita gunakan jadi kalau sambil belajar gitu guys ini disini kalau di 600 disini kurang lebih 31, berapa gitu jadi nanti kalau udah terbiasa pakai ini ya pasti udah biasa guys terus ini untuk penutup kalau saya sekarang yang pakai yang ini tapi kalau untuk cari komponen shot yang paling yang ini tapi lemahnya yang ini itu keakuratannya berubah-berubah guys jadi kalau si untuk beralih modenya ini bermasalah itu kayak berubah-berubah gitu guys nilainya itu berubah-berubah teman-teman silahkan pilih sendiri yang mana tapi kalau saya sekarang pakai yang ini untuk me untuk ini ya apa janji kita tadi mau membuka apa yang menyebabkan ini kurang akurat yang ininya bikin nggak akurat tuh modenya ini mode beralih modenya ini yang bisa bikin nggak akurat itu penyebabnya apa gitu ya nah ini kita buka dulu nih yang yang menyebabkan tuh ininya lama-lama kayak kotor gitu guys ininya ini udah terakhir dibersihkan sekitar satu bulan yang lalu jadi kalau berubah mode kan ini diputer guys nih yang ini ya ini diputer gini nah intinya ini diputer-puter terus ininya langsung ngapung ke sini itu kalau yang udah nggak akurat ini dibersihin pakai alkohol nanti bisa akurat lagi jadi dia kayak ini minta dibersihin gitu loh yang yang ininya yang kayak besi besinya ini ini yang menyebabkan dia kayak kurang akurat jadi ininya setengah setengah nempel setengah enggak itu guys ini yang besinya ini ini setengah nempel setengah enggak kesininya itu yang menyebabkan dia kurang akurat jadi dia harus bener-bener nempel banget gitu baru dia sesuai dengan pemrograman atau keakuratannya guys ya itu penyebabnya mak itulah salah satu alasan mengapa kita pilih yang full digital kayak gini mode beralihnya pun kita tinggal ke tombol yang ini guys tuh kayaknya tapi kalau yang ini enggak bisa cuma bisanya kayak mili amper sama auto mili amper sama auto dan kalau yang ini enaknya itu kita misalnya ngecek kalau untuk instalasi listrik ya ini guys untuk kelebihan dari yang ini guys ya untuk mencari kabel putus tuh enak guys jadi contohnya ini kita lepas dulu guys ya kita lepaskan dulu semuanya takutnya nanti nyetrum nih kalau misal ini kita colokan anggap aja ini kabel listriknya guys ya nih kita colokan ke solder nih kabelnya dari sini terus ke sini solder yang panjang ini ini kita singkirkan dulu memang agak berantakan depannya guys nah itu kita dari mode auto ini kita pilih ke ncv ini guys ya tuh kita bisa cek nih nah disini berarti ada tegangan listriknya nih sampai sini ya contoh kita taruh disini nah sampai bunyi kayak gitu ya ini kita coba matikan kita cabut untuk setruk untuk kabelnya guys otomatis langsung terhenti guys jadi di sini ya terhenti kalau ini ada aliran listriknya otomatis langsung kayak bunyi lagi nah jadi ini kalau agak dijauhin ya enggak ada ini kabel ini yang kita cek misalnya kabel ini kita cek tuh sampai sini masih ada setrumnya guys atau ada arus listriknya kalau di sini dipotong anggap aja ini ini dipotong ya cabut ini dipotong itu langsung otomatis mati tuh disitu enggak ada aliran listrik itu kelebihan yang ini guys kelebihannya ini kelebihannya multi tester yang ini ya Oke jadi mungkin ya hanya itu aja guys untuk multi tester multi tester multi tester yang kita sepil kali ini ya jadi teman-teman bebas mau pakai yang mana suka yang mana kalau saya masih pakai yang terbaru ini guys karena walaupun saya harus pakai bantuan yang warna kuning ini atau orang atau kuning atau apalah itu kita harus terbiasa pakai yang ini soalnya keakuratannya terjaga Hai yang paling penting sih karut keakuratan itu yang paling penting kalau menurut saya guys ya keakuratannya terjaga jadi enggak perlu kayak benerin putaran untuk beralih model model kayak kapasitor yang lama ini ini kalau nggak kalau nggak dibersihin gampang banget guys dia enggak akurat Oke jadi mungkin hanya itu ya tips untuk multi tester khususnya para teknisi HP nih dari saya ya sekali lagi setiap orang itu memiliki kesukaan yang berbeda-beda bahkan teman saya pun ada yang sampai sekarang itu bisanya cuma pakai yang ini jadi kalau pakai yang digital enggak bisa masih terbiasa pakai yang ini mas pakai pakai yang analog ya itu itu bebas sih mau apa aja yang penting hasil akhir guys ya yang penting kasus down dan kita nggak nombok kita sudah Alhamdulillah syukur guys nah ini yang pentingnya Allah Oke jadi mungkin hanya itu dulu guys ya video kita kali ini semoga videonya bermanfaat mohon maaf bila salah kata jangan lupa untuk selalu gitu kita dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya ya kita ketemu lagi di video berikutnya bye bye thank you semuanya thank you yang udah nonton thank you udah subscribe bye 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 bye